Intro Kecelakaan di Tanjakan MN selalu memakan korban selama puluhan tahun. Mengapa ini bisa terjadi? Tim on the spot mengungkap dan mematahkan mitos yang berkembang di Tanjakan MN. Kecelakaan kembali terjadi di Tanjakan MN Sabtu sore 10 Februari 2018 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan yang melibatkan sebuah bus pariwisata dan sebuah motor ini menelan korban jiwa 27 orang dan menyebabkan 30 orang mengalami luka-luka. Kecelakaan ini bukanlah yang pertama kali. Tahun lalu, tepatnya 2 April 2017, sebuah minibus melaju dari arah Bandung menuju Sumang. Minibus tersebut diduga kehilangan kendali dan menabrak satu motor dan dua mobil di sekitar Tanjakan MN. Satu orang tewas karena kecelakaan ini. 17 Juni 2014, sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, sebuah bus pariwisata yang mengangkut pelajar SMA juga kehilangan kendali di Tanjakan MN dan sempat menabrak sebuah mobil minibus. Kecelakaan ini menewaskan supir bus dan delapan penumpang lainnya. Itulah beberapa kecelakaan yang memakan korban jiwa. Jika dirulut ke belakang lagi, ada daftar panjang kecelakaan yang terjadi di titik yang sama. Padahal di sepanjang jalan sudah dipasang marka jalan untuk peringatan. Bahkan ada sebuah monumen mobil ringsek yang sengaja dibangun sebelum titik kecelakaan agar para pengendara lebih berhati-hati. Banyaknya kecelakaan yang terjadi di Tanjakan ini menimbulkan berbagai mitos. Masyarakat setempat mengaku sebelum terjadi kecelakaan, biasanya ada tanda-tanda alam yang keluar sebagai peringatan. Tandanya burung. Kalau orang sini, orang Sunda, burung uncuing. Yang turun, ingat di atas, bahkan Tanjakan MN. Itu burung uncuing. Gila-gila kalau istilah orang sini, mah gila-gila ada. Mau ada kecelakaan, pasti burung uncuing yang keluar. Orang hutan pada turun, menyet-menyet pada turun, bergelantungan. Untuk menghindari kecelakaan, warga sekitar pun percaya bahwa pengendara harus melakukan ritual-ritual khusus. Seperti membuang rokok, koin, atau membunyikan kelasan. Tidak sedikit pengendara yang menuruti hal ini. Ketika tim on the spot menyusuri titik lokasi bus pariwisata premium nation yang terbalik bersama seorang warga, kami mendapati poin-poin yang dilemparkan oleh para pengendara yang terlintas. Dan kami mendapatkan uang poin sejumlah 7.600 rupiah hanya berjalan beberapa meter. Padahal sejam sebelumnya, sudah ada warga lain yang menyusuri jalan ini. Koin dan rokok tersebut ditujukan kepada penunggu tanjakan MN. Nama MN sendiri ternyata diambil dari nama seseorang yang juga pernah terlibat kecelakaan ditanjakan MN. Cerita tentang MN pun simpang siur dan berkembang menjadi mitos. Setiap terjadi kecelakaan ditanjakan MN, masyarakat pun menyalahkan MN hingga menyebut MN meminta korban. Halo saya, setahu saya Pak MN itu orang lembang. Beliau sopir oflet, scrollet dulu. Jadi tahun 1963, kalau orang salah, mobil yang dikandarain beliau kena musibah, kena kebakaran. Terjadinya tahun 78, dia ambil kandaran sepulsen. Tiba-tiba di sana dia kebakaran. Kalau dia lari ke suwi ini, misalnya ada yang bilang Pak MN itu kenet, dia tergilas mobil, ya banyak lah. Nah pemirsa, apa yang membuat mitos ini kian berkembang di masyarakat, khususnya warga di sekitar kawasan tanjakan MN? Apakah kecelakaan yang terjadi karena MN meminta kumbal? Dan tahukah Anda bahwa korban bernama MN ini benar-benar ada? Sesaat lagi, kopi yang melihatkan murah mitos-mitos yang terjadi di tanjakan MN di Onespot Review Sesaat Lagi. Terima kasih telah menonton!